Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Silvi Arengapinata Siswi dari SMKN 1 Cikalongkulan Disini saya akan menceritakan cerita tentang Dongeng Candi Perambanan Alkisah pada zaman dahulu kala Terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Prambanan Rakyatnya hidup tentram dan damai Tapi apa yang terjadi kemudian? Kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh negeri pengging Ketentraman kerajaan Prambanan menjadi terusik Para tentara tidak mampu menghadapi serangan pasukan pengging Loro Jongrang, putri raja Prambanan Amat sedih atas kematian ayahnya Bandung Bondowoso dari negeri pengging Telah membunuh ayahnya dan mengambil alih kekuasaan Ia lalu mengajak Bisumi pengasuhnya untuk meninggalkan istana Ia ingin melupakan semua kenangan di istana itu Saat keduanya keluar dari pintu gerbang utama Sekelompok pasukan mencegat mereka Mau kemana kalian? Kami diperintahkan untuk menjaga putri Loro Jongrang Maaf Tuhan, kami tidak pergi dari istana ini Jawab Loro Jongrang Tiba-tiba terdengar suara besar berwibawa Loro Jongrang, kau tak boleh pergi dari sini Rupanya itu suara Bandung Bondowoso Loro Jongrang dan Bisumi gemetar Takut Bandung Bondowoso akan membunuh mereka Siapapun yang tidak menuruti perintahku Akan dijatuhi hukuman berat Ujar Bandung Bondowoso pada rakyatnya Bandung Bondowoso seorang yang sakti dan mempunyai pasukan jin Tidak berapa lama berkuasa Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Loro Jongrang Putri Raja Prambanan yang cantik jelita Cantik nian putri itu Aku ingin dia menjadi permaisuriku Pikir Bandung Bondowoso Esok harinya, Bandung Bondowoso mendekati Loro Jongrang Kamu cantik sekali Maukah kau menjadi permaisuriku Tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jongrang Roro Jongrang tersentak mendengar pertanyaan Bandung Bondowoso Laki-laki ini lancang sekali Belum kenal denganku Sudah menginginkanku menjadi permaisurinya Kata Roro Jongrang dalam hati Apa yang harus aku lakukan Roro Jongrang menjadi kebingungan Pikirannya berputar-putar Jika ia menolak Maka Bandung Bondowoso akan marah besar Dan membahayakan keluarganya Serta rakyat Prambanan Untuk mengiakan pun tidak mungkin Karena memang Roro Jongrang tidak suka dengan Bandung Bondowoso Bagaimana Roro Jongrang? Bagaimana Roro Jongrang? Desak Bandowoso Akhirnya Roro Jongrang mendapatkan ide Saya bersedia menjadi istri Tuhan Tetapi ada syaratnya Apa syaratnya? Ingin harta berlimpah atau istana yang megah? Bukan itu Tuhan ku Saya minta dibuatkan Candi Jumlahnya harus seribu buah Kata Roro Jongrang Seribu buah? Tak masalah Demi dirimu akan kubuatkan segera Jawab Bandung Bondowoso Ya dan Candi itu harus selesai dalam waktu satu malam Bandung Bondowoso menatap tajam Roro Jongrang Ia menjadi sangat merka Hmm Rupanya wanita ini ingin mengerjaiku Dia belum tahu siapa aku Kata Bandung Bondowoso dalam hati Tak mau kehilangan wibawanya Bandung Bondowoso pun mengiakan permintaan Roro Jongrang Sejak saat itu Ia mulai berpikir Bagaimana caranya membuat seribu candi Akhirnya Ia bertanya kepada penasehatnya Hamba percaya Tuhanku bisa membuat candi tersebut dengan bantuan jin Kata penasehat Bandung Bondowoso memang berteman dengan pasukan jin Malamnya Ia mulai melakukan ritual untuk memanggil jin Ya benar juga usulmu Siapkan peralatan yang kubutuhkan Setelah perlengkapan dipersiapkan Bandung Bondowoso berdiri di depan altar batu Lengannya dibentangkan lebar-lebar Pasukan jin Bantulah aku Teriaknya dengan suara yang menggelegar Tak lama kemudian Langit menjadi gelap Angin Sesaat kemudian Pasukan jin telah mengerumuni Bandung Bondowoso Apa yang harus kami lakukan Tuan Tanya pengimpin jin Bantu aku membangun seribu candi Bantulah Bandung Bondowoso Para jin segera bergerak ke sana Kemari melaksanakan tugas masing-masing Dalam waktu singkat Bangunan candi sudah tersusun Hampir mencapai seribu buah Diam-diam Loro Jongrang mengintip dari kamarnya Ia tak menyangka bahwa Bandung Bondowoso Dibantu oleh pasukan jin Gawat Seribu candi itu akan segera selesai Aku harus segera melakukan sesuatu Aku tak sudi menikah dengannya Ujar Loro Jongrang Ia membangunkan bisu mi yang terlelam Bangun mi Aku butuh bantuan bisu mi Kata Loro Jongrang Sambil menggoyang-goyangkan badan bisu mi Bi Apa yang harus kita lakukan Coba lihat ke arah sana Bandung Bondowoso Memanggil pasukan jin untuk membantunya Tanya Loro Jongrang Bi Bisu mi melihat keluar kamar Ia mengucuk-mucuk matanya seolah tak percaya Candi itu sudah hampir selesai Gawat Teriaknya panik Bisu mi lalu keluar kamar Ia membangunkan semua dayang dan pengawal istana Apa yang akan kita lakukan bi Tanya mereka bingung Bisu mi menjelaskan Jin itu takut pada sinar matahari Jika mereka terkena sinar matahari Mereka akan lari Jadi Candi-candi itu tak akan selesai Kata bisu mi Tapi itu tak mungkin bi Sekarang kan masih larut malam Bagaimana bisa ada sinar matahari Sahut Loro Jongrang tak mengerti Kau diam saja Ayo semuanya Ikuti aku Mereka kemudian mengendap-endap Kesebelah timur istana Bisu mi memerintahkan para dayang dan pengawal istana Untuk mengumpulkan setupuk jerami Termasuk Loro Jongrang Setelah itu Bisu mi mengambil obor dan membakar semua jerami itu Bisu mi juga memerintahkan para dayang Untuk menumbuk lesung Suara lesung ditumbuk pun bertalu-talu Api semakin besar Semburatnya membuat langit tampak merah Diiringi dengan suara lesung yang ditumbuk Suasananya seperti suasana di pagi hari Ayam jago pun tertipu dengan suasana itu Dan berkoko keras-keras Kukuruyuk Kukuruyuk Para jin bingung Mereka menengok ke arah langit Wah Matahari sudah terbit Ayo cepat pergi Teriak pemimpinnya Mereka pun berlari berhamburan Bandung Bondowoso Tak mengusingkan hal itu Karena Ia melihat Candi-candi itu sudah berdiri dengan megah Loro Jongrang pasti akan terpana melihat candi-candi ini Katanya sambil tersenyum puas Kita harus segera pergi Sebelum tubuh kita dihanguskan matahari Ayo Samungin yang lain Mereka pun berlari meninggalkan tempat itu Bandung Bondowoso sempat heran melihat panikan pasukan jin Paginya Ia mengajak Loro Jongrang Ketempat candi Lihat Candi yang kau minta sudah berdiri Kata Bandung Bondowoso kepada Loro Jongrang Hamba harus menghitung jumlah candi ini Betulkah semuanya berjumlah seribu buah? Silakan Jawab Bandung Bondowoso 997 998 999 Dan jumlahnya kurang satu Tuhan gagal memenuhi syarat yang hamba ajukan Ujar Loro Jongrang Bandung Bondowoso menatap Loro Jongrang dengan tajam Ia menjadi sangat murah Tak mungkin Aku melihat sendiri Para jin membangun candi ini Atau Jangan-jangan Loro Jongrang ketakutan Ia mundur selangka Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan aku Jika aku menginginkan seribu candi Maka aku akan mendapatkan seribu candi Ujar Bandung Bondowoso begitu marah Ampun tuanku Tapi hamba tak salah Jumlahnya memang kurang satu Jawab Loro Jongrang Bandung Bondowoso sambil menatap tajam pada Loro Jongrang Ia pun menyeringat Haha Jika demikian Kau saja yang melengkapinya Jadilah kau candi yang keseribu Bandung Bondowoso memang sakti Dalam sekejap Tubuh Loro Jongrang berubah menjadi patung batu Patung batu tersebut Melengkapi jumlah candi menjadi seribu buah Keinginan Bandung Bondowoso untuk membuat seribu candi pun terpenuhi Namun Keinginannya untuk memperistri Loro Jongrang Sirna sudah Ia tak mungkin memperistri patung Sampai sekarang Candi-candi itu masih berdiri dengan megah Dan terletak di wilayah Prambanan, Jawa Tengah Orang sering menyebutnya dengan candi sewa Sedangkan patung Loro Jongrang sendiri Sering disebut dengan Arca Durga Sekian yang dapat saya sampaikan Hikmah dari cerita ini adalah Untukmu Janganlah sombong walaupun engkau memiliki kepandayan ataupun kekuatan Itu semua tak menjamin membuatmu bahagia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!